Tapi berarti kabar seletingan yang beredar itu bener gak? Gak bener. Lo jadi orang ketiga gitu? Kalau orang ketiga, justru gue adalah orang yang bener-bener pengen mereka rujuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Bintang? Sekarang balik lagi di Bintang Update. Kali ini Bintang Update, wah pasti tau dong siapa tak kenal dia. Berbi Kumalasari. Sensasional. Oke, Berbi ini sekarang lagi hype. Bukan hype, dia lagi pokok padat banget. Gue ini udah dari tahun kemarin ngajak dia di bar chatnya tuh. Aduh, ketemu gak sengaja lagi nonton film Berbi ya kan kemarin. Berbi, karena aku diundang Warner Bros langsung. Diundang Warner Bros langsung dia mewakili BRB Indonesia. Yes, karena kemarin ada salah satu brand juga ya. Yang memang aku juga dijadikan ambasador brand dari luar negeri. Wah, prestis. Prestisnya oke. Karena ada keluaran baru selama bulan Juli ini, produk Berbi Limited Edition. Keren cuy. Iya, jadi saya yang di invite untuk mewakili brandnya. Nah, nih oke. Berbi Kumalasari ini, kita datangkan sekusus nih ya. Mau kita bahas soal yang lagi rame. Sahabatnya, salah satu sahabatnya nih, itu salah satu sahabatnya rumah tangganya yang baru 4 bulan sedang bermasalah dan diambang perceraian. Bahkan kemarin sidang perdana sudah berjalan di pengadilan tangga selatan. Yaitu Sinta Bakhir. Nah, Berbi, ini kita jawab-jawab pertanyaan netizen aja ya. Netizen tuh kayaknya serba tahu. Bahkan nyebut nama Berbi sebagai orang ketiga di pernikahan Sinta Bakhir yang menyebabkan Sinta Bakhir menggugah cerai. Itu bener gak? Parah sih. Iya, gini. Kita semuanya pada bertemenin. Iya kan? Kebeneran kan aku ketua Sri Kandi atau ketua Panglima di Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Laskar Merah Putih. Oh, sama si itu Adrian itu? Sama si Indra. Indra. Indra ini adalah suaminya Sinta ini adalah temannya ketum aku, Haji Muhammad Arsyat Canu. Gue kan Indigo kan, gue udah tahu bakal apa yang terjadi gitu. Bisa menerawang? Oh iya dong. Dan akhirnya kan jadi bom waktu juga gitu. Itu dikenalinnya setelah nikah berapa lama tuh sama Sinta? Ya sekarang kan mereka baru nikah 4 bulan ya. Mereka kan... Sama si... Oh iya baru 2 bulan ini. Oh 2 bulan berarti ya? 2 bulan ini baru banget. Tapi berarti kabar seletingan yang beredar itu bener gak? Gak bener. Lo jadi orang ketiga gitu? Kalau orang ketiga justru gue adalah orang yang bener-bener pengen mereka rujuk gitu loh. Dan aku udah capek banget pengennya. Yaudah kan semuanya mereka tuh dua-duanya salah punya kekurangan. Udah lah kalian suami istri sayang loh baru nikah maksud gue ayolah kalian sampe aku bilang ayo kita ketemu di Pacific Place yuk kita ngobrol-ngobrol bertiga gitu. Dan aku punya bukti-bukti chatnya semua. Kalau aku dituduh misalnya aku orang ketiga atau apa, boro-boro gue orang ketiga. Gue ini orang yang ngasih konsultasi gratis. Seharusnya gue tuh dibayar mahal. Konsultasi untuk apa? Konsultasi untuk pernikahannya mereka. Lo berusaha untuk mediasiin? Kalau supaya akur, oh gitu. Dari satu bulan yang lalu. Tapi yang ada gue malah jadi di fitness. Eh salah, di fitnah. Ya kan? Ya gue sih senyumin aja, makasih banyak. Tapi sih dari netizen itu kenapa berasumsi itu? Karena kan dari pihak sana ada ngomong, berbi ini biang masalah gitu loh. Nah itu dia. Kemarin itu awalnya aku ada meeting sama Sunan Kalijaga. Karena kita satu partner-partneran juga. Sama-sama pengacara. Sunan itu pengacaranya Sinta kan? Sinta. Dan dia juga partner aku. Kita juga kemarin ada salah satu kasus. Aku juga partneran sama Sunan. Sahabatan semua nih. Circle lah ya? Circle. Satu circle. Nah, yang aku tahu mereka itu dari minggu lalu tuh masih bersama. Tiba-tiba kemarin sebelum si Sinta itu mau ke Bali. Mereka tuh masih bersama dan komunikasinya bagus. Bahkan izin apa segala macam untuk ke Bali. Masih mesra. Tau-taunya abis pulang dari Bali ada berita dia gue cerai. Makanya aku langsung tepen Sunan. Sunan, kok lu kagak bilang-bilang gue kalau dia mau cerai? Gitu. Oh iya bu, sorry. Oh iya gue lupa katanya. Iya, ini mereka nanti sidangnya Arislasa. Gue bilang, yaudah ya kalau kayak gitu. Yaudah kalau emang mau pisah emang susah sih dibilangin ya kan. Silahkan lah kan. Gue gak ikut campur gitu urusan rumah anggota. Urusan orang-orang ya emang. Yes. And then tiba-tiba aku lagi meeting. Banyak banget media wartawan gitu loh di Sinta itu. Gue juga kaget. Ini gue kan lagi mau rapet kenapa matanya media berada ke gue semua. Kayak gue yang ada masalah. And then aku bilang sama Sunan. Ini ada apa sih Sunan? Terus anak-anak kan pada, ayo kabir-bibu wancar-wancar. Tentang apaan gue bilang wancar apa kok rame amat gitu kan. Nah, ternyata. Dapet, dapet. Dapet momennya. Dapet momennya. Ternyata gue kayak terjebak dalam sebuah kondisi. Dimana katanya gue juga namanya dikaitkan. Tapi ketika gue pelajarin di media. Dianya kagak berani ngomong sih Sinta. Tapi dia gak deh. Akhirnya gak WA gue. Abis gue statement yang di Prasa Indonesia dia WA gue. Ini maksudnya apa ya? Justru gue tanya balik. Maksud lo tuh apa? Karena gak mungkin anak-anak media itu. Kucuk-kucuk-kucuk. Itu kan urusan privacy. Nggak mungkin kalau gak ada yang ngomong. Yang nyampein tuh tidak mungkin. Jadi gini. Tetap kita harus respect sama suami. Bener gak? Lo udah nikah. Itu aja sih. Aku gak tau. Menurut dia mungkin gue baik atau tidak. Tapi menurut aku. Aku ini ngasih advice. Lo kagak bayar gue. Gue sebagai temen lo. Gue ngasehatin ibaratnya sebagai kakak lo. Kalau lo mau bener. Karena lo udah menikah resmi bro. Kalau lo cuma nikah siri doang mama sebodoh. Lo kan nikah udah dipublish. Kasian mental anak. Gue tuh sampe berpikir sejauh itu. Makanya gue bilang. Harusnya gue yang dibayar. Harusnya dia berterima kasih sama gue. Gue gak ngerti. Tiba-tiba kok ada isu di media begitu. Dan gue harus speak up gitu. Sampai lah akhirnya. Kemarin ketika sidang itu. Setelah sidang pun gue telepon Sunan. Gimana Sunan? Kalau masih gue disenggol. Gue beberin semua. Gue bilang gitu. Akhirnya kan Sunan sepakat sama. Ya ini kan kita sama-sama satu lawyer. Satu circle juga. Sama si Nas ya kan. Pengacaranya Indra. Akhirnya Sunan yaudah. Kita baik-baik aja lah. Kalau emang bisa. Ya emang harusnya baik-baik. Kenapa gue juga yang lo paksa untuk bicara gitu. Jadi gue jadi bingung. Ini gue mau diapain sebenarnya. Tapi menarik BRB. Saat itu kenapa mereka akhirnya nyaret nama lu ya. Orang dari kemarin sebelum sidang itu. Mereka masih bersama kok. Oh sebelum sidang ke pengadilan. Mereka si Sinta sama Indra itu masih. Iya sebelum si Sinta ke Bali kan masih. Sempat satu rumah bareng. Masih semuanya bareng gimana. Gue jadi bingung nih. Pernikahan kok dimain-mainin. Gue jadi gak ngerti gitu. Terus akhirnya DM lagi ya kan. Dia DM lagi lakinya. Kok ntar aku liatin ya chat-chatnya BRB. Ada kata-kata seperti itu. Ya gue gak takut. Iya orang nikahnya cuma nikah sekilas info. Sekilas info ya kan. Jadinya tuh gini. Empat bulan nikah. Digelar mewah. Mewah. Orang berasumsi dong. Ini nafsu kali ya gitu. Ya emang iya. Makanya gue bilang kemarin kan. Di statement Ekel. Ini sebenarnya nikahnya percintaan murni. Atau cuma sekedar nafsu. Kalau gue liat sebagai gue sahabat. Menurut opini gue. Lu cuma nafsu doang. Berdua. Tapi gue gak nyalain. Gini ya. Menurut gue gak deh. Semuanya salah menurut gue. Intinya gini. Ya kan gue sebagai orang yang lebih setua lah. Ibaratnya. Niat gue baik. Gue nyatuin mereka. Sampai seminggu gue capek. Pusing waktu itu. Ya kan. Dan mereka kembali lagi. Pas sebelum idul adha. Gara-gara gue bilang. Udah lu baikan lagi. Baikan. Sudah rumah lagi seminggu. Ntar minggat lagi. Nah kemarin sebelum sidang juga. Udah bersama lagi. Akhirnya. Orang ragu. Ini bener gak sih. Kita liat aja nanti tanggal 25 kan bakal ada mediasi. Apakah mereka balik lagi. Gue sih pengen liatin aja. Tapi. Ngeliat. Gue juga udah bilang sama Indra. Yaudah. Kalau emang dia memang serius mau divorce. Yaudah lu bikin surat pernyataan aja. Lu menyetujui perceraian. Jadi kan selesai. Gak panjang lebar. Dan itu juga suaminya sudah mau gitu. Kita liat aja nanti. Sampai dengan tanggal 25. Ya kan. Kalau gue kan sebagai temen disini. Itu urusan lu. Gue gak ada urusannya. Ya lu mau cerai-cerai. Itu juga masa depan lu sendiri. Lu yang mau hancurin. Lu yang mau free. Ya silahkan. Gitu. Mendingan kayak gue. Gue gak nikah-nikah. Yaudah. Gue putusannya putus ini. Gue gak ada beban nih. Single ya. Single. Gak terikat. Pacar disana. Pacar disini. Aman. Ini macem-macem putusin. Ini macem-macem putusin. Singkat. Tapi kalau gue udah notice. Gue menikah. Amit-amit ya. Senakal-nakalnya gue. Gue tuh masih takut sama Allah. Dan gue takut sama karma. Ada kan banyak artis. Benbi Kemalasari itu. Iya. Banyak kan artis memanfaatkan. Mentor-mentor di endorse. Gue juga kalau nikah. Udah banyak banget ya. Endorse gue udah 2 miliar. Udah taken kontrak. Tapi kan gue belum dapat jodohnya nih. Terus gue mau bikin. Gimic-gimic doang. Hanya untuk karir gue. Gila. Apalagi Benbi. Kayaknya menarik nih ya. Tapi. Waktu. Oke. Waktunya udah kepanjangan ya. Bukan satu album nih. Nah ini. Yang dituding sebagai orang tiga. Ternyata Benbi ngebantah. Karena dia hubungan sama suami. Sinta Bayer pun baik. Iya. Dan itu tidak ada arah untuk. Menghancurkan. Atau mendikung. Atau gue. Intinya dia cuma. Punya perasaan. Berniat baik malah. Untuk mendamaikan. Yes. Oke. Tadi si Benbi ngomong. Indigo dan misalkan rawang. Kalau Benbi liat. Rawangan Benbi itu. Sinta Bayer dan Indra itu gimana? Ya mereka. Sinta ini masih kayak setengah-setengah gitu. Masih kayak. Kan dia emosinya swing kan. Ya. Sebentar gini. Sebentar berubah. Ya gue sih sebagai temen doain aja yang terbaik. Ya kan. Gue berpesan. Kalau emang lo bener-bener. Sudah tidak bisa lagi. Gak apa-apa. Yang penting. Baik-baik lah kalian. Karena apa. Biar gimana kan kalian pernah bercinta. Pernah menikah. Saling respect. Ada rasa sayang lah. Iya. Iya lah. Jangan jadi musuh. Jangan juga jadi nge-dek-dekin. Jangan juga jadi cari korban. Dalam perceraian kalian. Gitu loh. Karena kalau gue yang dikorbankan. Gue bisa lebih parah lagi. Gitu loh. Karena gue disini. Bener-bener sebagai temen yang paling baik gitu. Untuk mereka.